Weekend, waktunya holiday ya bos. Setelah lima hari bekerja, waktunya melepas lelah. Tapi sambil leha-leha tetap buka mata, buka telinga. Siapa tahu ada peluang yang bisa bikin kaya raya. Asik! Salah satunya adalah bisnis kampung wisata. Bos, salah satu pilihan lokasi liburan keluarga terutama yang tinggal di kota adalah Back to Nature. Wisata alam yang bisa diikuti oleh semua anggota keluarga. Kenalin dulu bos sama pencetus ide kampung wisata, Hester Basuki yang udah mulai menekuni dunia wisata sejak tahun 90-an. Halo bos, selamat siang. Saya Ibu Hester Basuki, pengelola dan pencetus kampung wisata Cinangneng. Kami tunggu kedatangannya. Jangan kemana-mana. By the way, Wester ini sebelumnya menekuni pekerjaan sebagai tour guide di wilayah Jawa selama 10 tahun. Lewat pengalaman ini, ia lalu keidean tuh mendirikan kampung wisata Cinangneng dan nyatanya sukses dan eksis selama 22 tahun. Saat itu, modal awalnya cuma 15 juta untuk membeli lahan seluas 4.000 meter persegi di tahun 90-an. Coy, 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 tanah 4.000 meter cuma 15 juta. Tau gitu beli banyak ya dulu. Awalnya sih cuma mau dibuat penginapan keluarga, tapi daripada tidak dimanfaatkan, akhirnya lahan itu ia ubah sebagai kampung wisata sejak tahun 2000. Apa ya alasannya Ibu Wester membuka wisata berkonsep kampung ini? Banyak sekali yang menjadi semangat saya untuk lebih memperkenalkan alam pedesaan, alam yang memang ada di luar kota-kota besar, memperkenalkan kepada wisatawan asing juga dan wisatawan nusantara juga. Di saat itu memang belum terlalu populer. Dari kunjungan inilah cuan-cuan bisa dikumpulkan. Mau tahu dari mana saja sumber cuan bisnis wisata? Pertama tentunya dari penjualan tiket masuk lokasi. Harga tiket masuk kampung wisata dibanderol dari 25.000 hingga 145.000 rupiah, tergantung paket yang ditawarkan. Dengan minimum order sebanyak 10 orang, tiket juga bisa dipesan secara online di berbagai marketplace. Kedua, bikin paket wisata yang disukai pengunjung. Kamu bisa tentuin deh harga paket yang ditawarkan. Biasanya tergantung dengan banyaknya aktivitas dan jumlah peserta. Salah satu paket andalan di wisata ini adalah program pulang kampung. Kebanyakan pembeli paket ini adalah anak-anak sekolah. Saya pengen sekali anak-anak Indonesia belajar nasi tidak hanya di atas piring. Bagaimana masuk ke lumpur, bagaimana menanam, memanen. Ada kerbau yang harus dimandikan setelah dia bekerja di sawah gitu ya. Konsep kampung ini gak main-main ya. Bu Eser sampai membeli kerbau bernama Jumlinten, yang akhirnya jadi maskot kampung wisata ini. Ketiga, siapkan penginapan nyaman untuk pengunjung yang ingin tinggal lebih lama. Kalau kata anak sekarang sih sekalian staycation gitu. Nah kebetulan di sini ada guest hostnya juga bos. Ada 9 kamar yang tersedia, yang dibanderol dengan harga 600 ribu rupiah per kamar, termasuk makan 3 kali. Keempat, siapkan spot-spot foto yang kece. Jadi pengunjung bebas tuh mau selfie di tempat yang oke. Bahkan di bos, kamu juga bisa membuat foto good loh di sini. Karena ini kampung wisata, jadi konsepnya menggunakan kebaya pedesaan. Bisa ada pecahan lagi nih dari jasa penyewaan baju. Harga sewa kebaya sendiri dibanderol mulai dari 20 ribu rupiah saja, sedangkan cetak foto seharga 15 ribu rupiah. Aduh cuco ya buat kamu-kamu yang ingin mencucap rasanya tinggal di kampung. Bayangin nih, kalau puluhan orang minta foto, auto cuan lagi deh. Tapi bos, untuk mendirikan kampung wisata, kita gak bisa langsung main bangun gitu aja. Kamu juga butuh kerja sama warga setempat? Caranya kamu bisa sekalian membedayakan penduduk setempat sebagai tour guide maupun pengrajin lokal. Kita sudah bekerja sama dengan penduduk. Ini memang tujuan saya juga penduduk yang sama sekali tidak pernah bercita-cita desanya menjadi daerah tujuan wisata. Karena kita tidak punya kekayaan apapun. Hanya punya sawah dan orang desanya dengan kerajinannya, dengan kehidupan mereka. Tapi jangan sampai mereka juga ditonton, gak boleh juga. Ya, tapi mereka harus berpartisipasi menjadi tuan rumah. Ini baru namanya win-win solution, bos. Warga lokal senang, pengunjung juga happy. Makanya gak heran tempat ini bisa tembus 60 ribu kunjungan dalam setahun. Bos, gak ada isilah sudah tua deh untuk memulai usaha. For your info aja nih, bos. Bu Heser memulai bisnis wisata pertamanya saat usia sudah menginjak setengah abad lebih. Tepatnya 51 tahun. Halo bos, sudah dilihat kegiatan di kampung wisata Cinnang Neng dan usaha kita. Bagi pemula, silahkan dicoba. Yang penting, cuan bos.